Mengusung sederet spesifikasi unggulan ala produk kelas menengah harga HP Redmi Note 12 Pro 5G dibanderol 3 jutaan Spesifikasi dan harga HP Redmi Note 12 Pro 5G bakal resmi diumumkan di Indonesia HP ini sekaligus jadi model terbaik dari lini Redmi Note 12 series Di Oktober 2022 harga HP Redmi Note 12 Pro 5G secara resmi masih dibanderol 3 jutaan Harga itu tentu sudah sesuai dengan spesifikasi yang dibawanya Secara spesifikasi Redmi Note 12 Pro 5G sedikit jauh beda dengan versi sebelumnya Pembeda utama ada pada bagian prosesor dan sensor kameranya Dari situs peningkatan pembunaan produk dalam negeri kementerian perindustrian Ponsel terbaru Xiaomi itu memiliki nama kode Red B221-01316G yang mendukung 5G Diketahui ponsel itu sudah mendapatkan sertifikat per tanggal 27 Oktober 2022 Ada pun nilai TKDN ponsel mencapai 38,20% Yang menandakan bakal segera masuk ke Indonesia karena nilai minimalnya 35% Pas kami cek dan telusuri ternyata sumber sertifikasi tersebut mengarah kepada Note 12 Pro 5G Jadi kemungkinan besar tidak akan ada varian 4G di tanah air Dengan masuknya Redmi Note 12 Pro ke situs TKDN itu menandakan kalau ponsel sudah pasti dirilis ke Indonesia dalam waktu dekat Buat kalian yang bertanya bang apakah ponsel Note 12 Pro di China dan di Indonesia bakal sama Kemungkinan besar bisa jadi sama ataupun beda Tapi dilihat dari sertifikasi TKDN Indonesia dan China hanya membedakan satu huruf di belakang aja Yang bertanda ponsel di China dan yang masuk di Indonesia bisa saja sama Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba mengulas tentang harga dan spesifikasi lengkap Dari smartphone terbaru Xiaomi yakni Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia Hadir sebagai perangkat canggih kelas premium tentu desain daripada spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia sendiri Menjadi hal menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya Hal itu tak lepas dari bagaimana Xiaomi membangun perangkat premium ini dengan konsep modern dan futuristik Yang tampak melalui kesan yang diperlihatkan dari setiap fisik luarnya Seperti dari segi bodinya yang tampak sangat begitu menawan dengan bezel smooth pada setiap sisi sudutnya Itu artinya bahwa perangkat buatan Xiaomi ini memiliki tampilan sisi yang sangat slim atau ramping dan juga ringan Tak hanya itu di bagian punggung bodi Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia telah menerapkan konsep yang sangat epic dan menawan Pasalnya pihak produsen telah mengusung mekanisme modul kamera belakang yang ditempatkan secara vertikal pada sisi kiri atas Selain itu tak lupa pula bahwa pada bagian bodi belakangnya ini juga telah mendapat sentuhan warna elegan yang membuatnya terkesan begitu berkelas Belum lagi dengan tampilan depannya dimana Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia telah mengusung mekanisme layar penuh Dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan Layarnya sendiri memiliki luas 6,67 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 86,8% Sehingga membuat tampilan visualnya semakin atraktif Didukung pula panel AMOLED dengan kemampuan refresh rate hingga 120Hz serta kecerahan 900 nits Untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis Kemudian tak lupa bahwa layar Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia sendiri Juga telah dilapisi pelindung handal berupa Corning Gorilla Glass 5 Selain itu kita akan membahasisi hardware dan software daripada spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia Yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini Oleh sebab alasan itu maka tak bisa dipungkiri bahwa spek Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia ini menjadi bagian penting untuk kita bahas Ngomongin jeruan yang jelas bahwa Xiaomi telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 1080 fabrikasi 6nm Yang memiliki kemampuan multi instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi Selain itu kehandalan chip pada ponsel Xiaomi ini juga tak bisa dilepaskan dari kemampuannya dalam mengontrol setiap program berjalan Agar mampu beroperasi secara maksimal Jadi bakal ada 3 ponsel yang memakai chipset Dimensity 1080 di Indonesia Yakni Redmi Note 12 Pro 5G, Realme 10 Pro Plus dan yang terakhir Infinix Zero 5G 2023 Menurut kalian chipset apa yang cocok ketika nanti datang ke Indonesia? Mending Snapdragon 6G N1, Snapdragon 778G atau malah mending MediaTek Dimensity 1080 Apalagi RAM Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia ini juga telah menawarkan kapasitas 6.8 dan 12GB Serta ada juga internal 128x256GB Dengan kemampuan menjalankan banyak program secara responsif Tak hanya itu sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung OS Android 12 Yang diklaim sangat ampuh dalam memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap menu program Bergerak ke sektor lain, kini saatnya saya mengumpas masalah kamera dari spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia Sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional Dimana dalam soal fitur fotografi ini Xiaomi telah menerapkan mekanisme kamera handal Dengan dukungan teknologi maupun fitur fungsional yang akan benar-benar memanjakan pengguna Sebagaimana pada kamera utamanya yang dalam soal ini spek Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia Akan mengusung beberapa kamera utama yang ditempatkan di bodi belakang secara vertikal Ketiga lensa kamera ini masing-masing memiliki resolusi 50MP Voice camera Sony IMX766 Serta 8MP ultrawide dan 2MP sebagai lensa kedalaman Selain itu ada pula fitur LED Flash Untuk memberikan kemudahan pengguna dalam membidik obyek foto di area yang minyak cahaya Tak sampai disitu saja kamera Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia sendiri Juga berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 4K Sehingga dipastikan bakal sanggup menghasilkan video yang terkesan lebih realistis dan tajam Smartphone ini tidak ada fitur Jiroiz bagi fitur gimbal otomatis Untuk menjaga kestabilan HP saat memotret obyek maupun merekam video Tak sampai disitu pada HP Android Xiaomi terbaru ini juga telah disematkan kamera depan 16MP Yang siap memanjakan hasil foto selfie secara atraktif dan tentunya memuaskan Jadi sudah jelas bahwa lini fotografi atau kamera pada Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia ini Mampu menjadi nilai plus tersendiri Di mata para Mi fans khususnya di segmen kelas menengah ke atas Beranjak pada bagian lain sektor konektivitas daripada spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia Turut menjadi bagian penting yang tak bisa dilewatkan begitu saja Seperti Bluetooth 5.3 Koneksi NFC Infrared port Dual speaker stereo dari Dolby Atmos Axe Access Linear Audio jack 3.5mm USB Type-C dan juga USB Only Go Sayang beribu sayang guys ponsel ini tidak menyediakan slot microSD Sebagai penyimpanan kartu memori SD card Yang jelas secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa lini konektivitas pada spesifikasi Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia Terbilang sudah sangat canggih dan memiliki fungsionalitas cukup tinggi Dimana secara kapasitas baterai Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia sendiri memiliki daya sebesar 5000 mAh Dengan pengisian daya cepat 67W yang mampu mengisi daya sampai 100% dalam waktu 46 menit Bergerak ke sesi lain kini saya akan mengupas harga Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia terbaru Sebagai informasi pelengkap dalam pembahasan kali ini Namun sekali lagi bahwa informasi harga smartphone buatan pabrik asal Cina ini masih berstatus harga di Cina Jika masuk ke Indonesia harganya bisa berubah sewaktu-waktu Maka dari itu tak heran jika Note 12 Pro ini menjadi perangkat yang siap menyasar konsumen di level elite Lantas dengan informasi mengenai harga Xiaomi Redmi Note 12 Pro Indonesia ini Apakah kalian semua telah bersiap untuk membelinya? Buat kalian yang selalu bertanya di kolom komentar bang kapan dirilis Indonesia Bang berapa harga Redmi Note 12 Pro? Hingga video ini terbit menurut pembocor terkenal Muko Sarma beliau mengatakan Ponsel Redmi Note 12 Pro bakal tiba di global antara Desember 2022 atau Januari tahun depan Jika kalian bertanya tentang smartphone ini kalian bisa tulis komentarnya di bawah ini Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian Oke disini kami pamit sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya